Kakseto yang merupakan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mengaku dirinya dipreng oleh Putri Candrawati, setelah terungkap bahwa anak bungsunya merupakan anak adopsi. Hal ini karena sebelumnya anak bungsunya yang masih berusia 1,5 tahun itu menjadi alasan bagi Putri Candrawati untuk diberikan keringanan agar tidak ditahan meskipun berstatus tersangka. Sebagai Ketua Perlindungan Anak, Seto Mulyadi merasa kasihan kepada anak-anaknya dan memberikan dukungan kepada istri Ferdi Sambo untuk tidak ditahan. Bahkan Kakseto disindir netizen gara-gara lebih membela anak Ferdi Sambo dibanding anak korban tragedi Kanjuruhan, Kakseto sekarang lebih pro yang punya uang daripada yang tidak punya uang, ujar akun Adfri Roland. Sebelumnya Kakseto memutuskan untuk mendukung Putri Candrawati agar tidak ditahan. Hal itu didasari karena anak bungsu tersangka pembunuhan Brigadir J ini berhak mendapatkan kasih sayangnya sebagai anak dari orang tua, dukungan tersebut membuat dirinya dikecam oleh banyak masyarakat dan netizen. Selama dipuji setinggi langit, kini Kakseto justru dituding pilih kasih saat mendukung Putri Candrawati. Netizen juga membandingkan beberapa insiden lain, di mana ibu dipenjara tetapi anak bayinya juga dibawa ke penjara dan tidak mendapatkan keringanan hukuman karena memiliki anak kecil. Bahkan Kakseto juga mengusulkan agar Putri Candrawati diberi fasilitas khusus agar bisa bersama dengan anaknya. Ia mengusulkan agar Putri Candrawati diberikan tempat khusus agar bisa mengasuh anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Dan Kakseto juga menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah ide darinya. Informasi perihal status anak tersebut terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, oleh salah satu Aju dan Putri Candrawati Daden. Daden menyebut jika anak bungsu Ferdi Sambo dan Putri Candrawati itu bukanlah anak kandung melainkan anak angkat dari Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Saya memang tidak mengetahui hal tersebut, anak bontot Putri ternyata bukan anak kandung. Ya saat itu kan, Putri sempat menolak untuk dilakukan penahanan dengan alasan memiliki anak balita dan permintaannya ini pun dikabulkan bares krimpolri. Melihat itu kita sebagai LPAI tentu memberikan perhatian, saya tidak tahu kalau ini yang terjadi, kata Kak Seto seperti dilansir dari e-times.com selasa tanggal 1 November tahun 2022. Perlu saya luruskan, bahwa kehadiran saya ke bares krim saat itu hanya mengingatkan pihak lembaga negara, termasuk institusi kepolisian sendiri, untuk hadir dalam pemenuhan hak anak bagi anak-anaknya Pak Ferdi Sambo Jadi bukan apa-apa ya, kata Seto menjelaskan dan Kak Seto mengatakan masalah tersebut sudah menjadi kewenangan Polri untuk menanganinya. Jadi saya sudah tidak berwenang untuk memberikan keterangan mengenai masalah itu, katanya.